Terima kasih telah menonton Setelah menuliskan alamat pada web browser, maka akan muncul tampilan utama dari portal Rumah Belajar Untuk mengakses sumber belajar, dapat dilakukan dengan login terlebih dahulu Silahkan klik menu masuk atau login di bagian kanan atas Setelah mengklik menu masuk, maka kita akan dibawa pada halaman login Di bagian bawah akan tampak menu login dengan menggunakan akun Google, akun Belajar ID, dan akun Rumah Belajar Saat ini saya akan mencoba login dengan menggunakan akun Google Silahkan masukkan akun atau email Belajar ID ataupun Google Kemudian masukkan kata kunci atau password dari akun Belajar ID ataupun Google Setelah berhasil masuk dengan menggunakan akun Google atau akun Belajar ID, maka kita akan diperlihatkan dengan fitur sumber belajar Di sebelah kiri terdapat menu konten audio dan video yang berisi konten-konten terbaru dan terpopuler Juga ada konten web terbaru dan terpopuler Serta ada pengelompokan konten berdasarkan jenjang pendidikan Mulai dari SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Sehingga pengguna bisa memilih konten pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan yang diinginkan dengan mengklik berdasarkan jenjang pendidikan Untuk memudahkan mencari konten materi pembelajaran pada fitur sumber belajar Di bagian kanan atas terdapat menu pencarian Pengguna dapat menuliskan langsung topik yang akan dicari pada kolom pencarian atau kata kunci dari materi pembelajaran Kemudian menekan Enter pada keyboard Selain itu, juga dapat dilakukan dengan menekan menu filter untuk menemukan konten materi Berdasarkan jenis konten, jenjang, kelas, mata pelajaran, dan topik Kemudian menekan tombol cari Maka konten yang di filter akan ditampilkan Konten dapat diunduh jika kita ingin memutarnya Secara offline Dengan cara Klik menu download yang berada di sebelah kanan bawah Kemudian kita tunggu proses download berlangsung Dan setelah berhasil Maka konten pembelajaran telah tersedia di perangkat komputer atau laptop kita Sehingga bisa kita putar secara offline Selain dapat menggunakan dan memanfaatkan konten di sumber belajar Pengguna juga dapat mengunggah atau mengupload konten di sumber belajar Baik yang berupa audio, video, maupun web Kali ini saya akan memperlihatkan cara mengunggah konten video di sumber belajar Bisa dilakukan dengan cara mengklik ikon more menu atau garis 3 di pojok kiri atas Maka akan tampil menu tambah konten Kita klik menu tambah konten Maka kita akan diarahkan pada isian identitas dari konten yang akan kita unggah Kita isi nama konten dengan judul materi pembelajaran yang akan kita unggah Kemudian kita checklist kurikulum Jika yang akan kita unggah berkaitan dengan materi pembelajaran Lalu bisa kita tambahkan teks Lalu memilih jenjang pendidikan Mengisi kelas dan mata pelajaran Pada menu indikator Kita dapat memilih indikator sesuai dengan konten video yang akan kita unggah Atau dengan cara menuliskan teks indikator dalam notepad Kemudian kita copy atau salin dan tempel atau paste pada kolom indikator Selanjutnya pada menu keterangan Kita dapat menuliskan deskripsi singkat dari konten video yang akan diunggah Lalu memilih konten video pada jenis konten Selanjutnya klik unggah video Maka kita akan dihubungkan dengan penyimpanan file pada perangkat laptop atau komputer Untuk mencari lokasi video yang akan diunggah Setelah menemukan video yang akan diunggah Kita klik open Selanjutnya proses unggah video akan berlangsung Kita bisa mengatur thumbnail dari video yang kita unggah Dengan cara mengklik atur thumbnail Selanjutnya kita bisa mengatur atau menentukan waktu pada video Yang akan dijadikan sebagai thumbnail Setelah selesai kita bisa klik menu simpan Selanjutnya setelah semua isian dari identitas konten video yang akan kita unggah Selesai kita lengkapi Dan proses unggah video telah berhasil dilakukan Maka kita bisa mengklik menu simpan di bagian kanan atas Yang berarti kita telah berhasil mengirimkan konten video pada sumber belajar Untuk menunggu persetujuan dari tim preview Agar bisa tayang atau rilis di fitur sumber belajar Terima kasih telah menonton